Halo teman-teman Mokertv, kalian pernah mikir gak sih, cincin kawin tuh lebih dari sekadar hiasan. Yap, si kecil berkilauan itu ternyata punya cerita-cerita unik yang bikin kepala kita bingung. Jadi, mari kita kupas satu persatu mitos dan fakta menarik seputar cincin kawin, yang bikin kamu kaget dan terheran-heran, simak berikut ini. Pertama, yang bikin kita kaget adalah mitos tentang vena amoris di jari manis, yang konon terhubung langsung ke jantung. Waduh, seriusan? Ternyata, itu cuma mitos belaka, gengs. Gak ada venanya yang nyambung ke jantung, semua jari itu sama aja, lewat sistem peredaran darah yang kompleks. Jadi, bukan karena jari manisnya jadi spesial ya? Nah, selanjutnya, ada mitos tentang jatuhnya cincin yang konon jadi pertanda buruk. Wah, serem banget kan kalau dipikir-pikir. Tapi tenang aja, itu cuma kejadian kebetulan aja. Gak ada hubungannya sama nasib pernikahan kalian. Jadi, jangan panik kalau tiba-tiba cincinnya lepas. Terus ada juga mitos tentang cincin kawin, yang harus polos tanpa hiasan biar pernikahan awet. Eh, tapi kok yang gak ada aturannya gitu temen-temen? Hiasan atau enggak, itu urusan pribadi aja. Gak bakal nentuin kebahagiaan pernikahan kamu. Lalu, yang paling bikin kita geleng-geleng adalah mitos tentang jual-beli cincin kawin yang bisa bawa sial. Waduh, serem banget ya? Padahal jual-beli itu cuma transaksi aja, gak ada hubungannya sama pernikahan kamu. Jadi, jangan percaya mitos yang bikin kamu was-was. Terakhir, ada mitos tentang ukuran cincin yang sama sebagai pertanda kecocokan pasangan. Gemes banget ya kalau begitu, tapi ternyata itu cuma mitos belaka. Ukuran cincin gak ada hubungannya sama kecocokan, yang penting saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Jadi, temen-temen, cincin kawin tuh bukan cuma simbol cinta dan komitmen, tapi juga punya cerita-cerita lucu dan absurd di baliknya. Yuk, jadi bijak dan gak mudah terpancing sama mitos-mitos yang gak jelas. Itu tadi segelintir fakta dan mitos tentang cincin kawin ala Moker TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.